Pahala dan murka jilid 9. Sementara itu di seluruh negeri sudah banyak sekali pemberontakan yang digerakkan oleh para pahlawan, diantaranya terdapat pasukan yang memakai tanda ikat. Kepala Merah yang berkekuatan paling besar, pemimpin pasukan ikat Kepala Merah itu telah meninggal 2 tahun yang lalu, maka tempatnya telah diganti oleh seorang pahlawan muda yang gagah berani, ia menyerang benteng pertahanan musuh dan banyak merebut daerah-daerah kekuasaan, pengaruhnya menjalar sampai di selatan Tiangkang. Ketika si penyelundup garam mencari tahu, eh, kiranya pemimpin muda pasukan ikat Kepala Merah ini adalah seorang Hwasyo, waktu ia cari tahu lebih jauh, akhirnya diketahui orang bukan lain daripada adik angkatnya sendiri yang dahulu jadi pengemis itu. Malahan ada yang bilang bahwa si pengemis ini telah ikut pergerakan Hwasyo tua gurunya dulu, kemudian karena Hwasyo tua kalah dalam pertempuran, diam-diam si pengemis mengkhianat dan menjual Hwasyo tua itu kepada musuh, yakni pasukan pemerintah, sedang dia sendiri pura-pura menjadi patriot, ia pimpin bawahan Hwasyo tua tadi terus menggabungkan diri dengan pasukan ikat Kepala Merah. Oleh sebab itulah begitu masuk di pasukan ikat Kepala Merah ia lantas mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin dan mendapat kepercayaan dari Panglimanya, seterusnya ia masih terus naik pangkat, karena itulah kemudian ia bisa menggantikan kedudukan sebagai Panglima. Waktu itu pengaruh kekuasaan kakak dan adik angkat ini sudah saling kontak di daerah Tiangkang, si kakak angkat mengirim. Utusan menyeberangi sungai dan menyampaikan surat pada adik angkat, pesannya dalam surat itu bahwa kita berdua siapapun yang menjadi raja adalah sama saja, silakan kau menyeberang sungai kemari untuk bertemu, setelah bertemu secara persaudaraan, kemudian baru berunding tentang persekutuan untuk bersama-sama menghadapi musuh dari luar. Tak terduga si adik angkat telah merobek-robek suratnya dan tidak mau menyeberang sungai untuk bertemu, bahkan utusan yang dikirim itu dipotong pula daun kupingnya dan mengusirnya kembali buat melaporkan bahwa di kolong langit ini tiada dua matahari, rakyat pun tidak mungkin punya dua raja, kau dan aku sama-sama pahlawan di zaman ini, kalau bukan kau yang binasa, biarlah aku yang mati. Keruan si kakak angkat menjadi gusar setelah terima surat balasan orang, maka terjadilah pertempuran antara kedua saudara angkat sendiri, mereka saling bunuh dengan kejam, setelah berlangsung beberapa tahun, masing-masing pihak sama-sama tiada yang menang dan kalah, pada pertempuran paling akhir di sungai Tiangkang, Si adik angkat telah mendapatkan kemenangan besar dan berhasil menawan si kakak angkat, ia minta agar kakak angkat ini suka tunduk dan menghamba padanya, sudah tentu si kakak tak sudi, ia bergelak tertawa dan berkata, Haha, pengemis kecil, kalau kau tega boleh bunuh saja diriku. Ternyata tanpa berkata pula, betul saja adik angkat itu segera memerintahkan anak buahnya mengebok kakak angkat dengan hujan pentungan hingga menemui ajalnya, mayatnya ditenggelamkan pula ke dalam sungai. Sesudah kakak angkatnya dimusnahkan, segera adik angkatnya itu angkat diri sendiri sebagai raja, bahkan selang beberapa tahun kemudian ia berhasil pula mengusir pergi bangsa lain dan menghancurkan pemberontakan pahlawan lain sehingga seluruh negeri dipersatukan di bawah perintahnya, betul-betul ia telah menjadi seorang cakal bakal yang mendirikan suatu kerajaan. Bagaimana pendapatmu adik kecil, busuk tidak raja ini? Ya, tanpa mengingat hubungan baik antara saudara sendiri, sudah tentu adik angkat ini sangat busuk, sahutin lui. Tetapi ia bisa mengusir pergi bangsa lain dan membangkitkan tanah air kita, ia pun terhitung seorang patriot, seorang pahlawan sejati. Karena kata-kata terakhir ini, airmu katan hang kelihatan agak berubah. Kau pun berpendapat demikian, Hyante katanya kemudian dengan dingin. Tetapi tahukah kau bahwa sesudah pengemis kecil itu menjadi raja, ia telah banyak membunuh pembesar yang berjasa, terhadap keturunan si kakak angkat lebih-lebih tidak ada ampun, ia telah kirim orang kepercayaannya mencari kemana-mana dengan tujuan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Oleh sebab itulah keturunan kakak angkatnya itu dan pembesar setia lainnya sama jauh menyingkir melarikan diri. Ah, sudah habis kau makan bubur, bagus, kebetulan ceritaku pun sudah selesai. To aku, tiba-tiba ia lui berkata pula sambil langkat kepalanya, Ceritamu ini dapat kuterka, yang kau tuturkan ini adalah kejadian permulaan dinasti kita sekarang ini. Si adik angkat pengemis adalah Bengtai Icocu Goanciang, dan si kakek penyelundup garam itu adalah yang menyebut dirinya sebagai Raja Ciu yang bernama Tio Suseng. Hanya saja aku tidak tahu bahwa mereka pernah mengangkat saudara, kitab sejarah pun tidak pernah menyebutnya. Malahan dalam sejarah diceritakan Tio Suseng ini asalnya adalah seorang rendah dan kotor, dengan membunuh dia Bengtai Icocu malah dianggap membela kepentingan rakyat. Hektometer, yang berhasil menjadi Raja dan yang gagal menjadi bandit, hal ini sudah lumrah sejak dulu kala, sahutan Hong dengan tertawa dingin. Jangankan urusan angkat saudara mereka tidak tertulis dalam sejarah, bahkan Gugo Anciang pernah menjadi pengemis, menjadi hwasyo tukang minta-minta, bukankah ini pun tidak pernah disebut-sebut dalam kitab sejarah yang ditulis oleh pengarang yang diperintahkan? Padahal menjadi pengemis atau menjadi hwasyo yang rudinkan juga tidak menghilangkan pamor leluhur? HMH Memang tentang Bengtai Icocu Anciang pernah menjadi pengemis dan pernah pula menjadi hwasyo di biara hangkak si, siapa yang tidak tahu di jagad ini? Akan tetapi pada waktu dia naik tahta, hal ini ternyata menjadi pantangannya, siapa saja yang sedikit menyinggung hal tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja, semua dihukum mati tanpa ampun, karena itu tidak sedikit yang menjadi korban keganasannya. Hal ini cukup diketahui oleh kalangan pembesar negeri, In Lui sendiri pun pernah mendengar cerita dari engkongnya, oleh karenanya demi mendengar cerita Tan Hong ini, ia teringat pada kematian engkongnya yang menyedihkan dalam hati ia berpikir, ya, apapun juga tiada yang baik meski menjadi raja, baik Acugo Anciang maupun Tio Suseng, keduanya sama saja. Tetapi apakah maksud Toh Ako dengan menceritakan kisah ini? Kenapa dia begini benci pada kaisar pendiri dinasti Beng? Tetapi karena Tan Hong tidak perkenankan dia bicara, pemuda ini juga memijat dia perlahan, Selelah setengah hari In Lui berlatih, tenaganya ternyata belum pulih, maka ia tak berani banyak pikir lagi, selang tak lama, tanpa terasa ia teridur. Besok paginya tatkala ia mendusin, ia lihat Tan Hong masih duduk di sampingnya tanpa mengasoh, malahan kedua matanya rada. Merah bendul, agaknya semalam pernah ia menangis, keruan In Lui ikut terharu, ia merasa berterima kasih dan juga kasihan padanya. Biarlah nanti kalau dia sudah ceritakan asal-usulnya, tentu akan menghibur dia baik-baik, demikian katanya di dalam hati. Sudah baik kan tidak ia dengar Tan Hong bertanya dengan tersenyum waktu lihat gadis ini mendusin. Sudah banyak baik kan, sahut In Lui. Toh Ako, semalam apa kau tidak tidur dengan enak? Sudahlah, tak usah urus aku, beberapa hari aku tidak tidur atau sekali tidur selama beberapa hari, bagiku sudah biasa, kata Tan Hong. Coba ulurkan kakimu. In Lui menurut, ia ulurkan kaki kirinya. Bukan, kaki kanan, kata Tan Hong. Kemudian pemuda ini lantas mencopot sepatu orang, ia memijat dari jari jempol kaki orang terus diurut ke atas sampai macu kaki terus ke betis pula, ia mengurut berulang-ulang secara demikian. Selang tak lama maka terasalah In Lui semacam merasa enak merembes ke seluruh tubuhnya hingga badan terasa segar dan pikiran terang. Sekarang sudah cukup, besok akanku semibuhkan urat nadimu yang lain hari ini kau boleh berlatih sendiri sajalah, kata Tan Hong akhirnya. Lalu ia tinggalkan In Lui dan duduk di lantai, dikeluarkan lukisan itu dari bajunya. Dengan sebelah tangan memegang lilin, dengan penuh perhatian ia mengamat-amati lukisan itu, ia pandang sampai lama sekali seperti sedang mencari sesuatu di atas gambar, kalau In Lui sudah berlatih selengah hari, maka selama itu pula Tan Hong memandangi lukisannya. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar dari luar ada suara tindakan orang lagi, dengan menghela nafas kelihatan Tan Hong menggulung kembali lukisannya. Kenapa ada orang yang justru suka pada rumah setan ini demikian ia bergumam sendirian. Berbareng ia menggoyang-goyang tangannya memberi tanda pada In Lui dengan maksud agar gadis ini jangan bersuara. Sementara itu orang yang datang di luar kuburan itu agaknya tidak hanya seorang saja, mereka sedang menggali tanah bersama. Selang tak lama kemudian, terdengarlah suara gemeruh yang keras, pintu batu ternyata sudah terbuka didorong, walaupun tanah sudah menjadi longgar karena digali, tetapi tenaga dorongan orang itu sungguh tidak lemah. Setelah pintu terbuka, kelihatan orang yang di luar jumlah semuanya ada lima orang, berturut-turut mereka berjalan masuk. Waktu In Lui awasi, ia lihat yang empat orang adalah pempat saudagar emas Intan Begundal Ohpek Mako, dengan dua di depan dan dua di belakang mengapit seorang lainnya di tengah sedang melangkah masuk, orang yang diapit di tengah ini bukan lain adalah Cheng Chu dari Hekse Cheng, Cio Eng adanya. Keruan In Lai heran dan khawatir, ia pikir keempat saudagar ini tentu mengetahui kamar rahasia ini, jika nanti Cio Eng suruh aku kembali ke rumahnya, lalu bagaimana? Dalam pada itu terdengar salah seorang saudagar yang jalan di depan telah buka suara, mereka berdua tentu masih di sini. Cio Lo Cheng Chu, silakan bertindak saja. Kiranya sesudah Mako Hitam Putih mengalami kekalahan, dalam keadaan gusar dan malu mereka lantas kembali ke Tibet. Sedang keempat saudagar pembantunya ini ditugaskan menuju ke daerah selatan untuk mengurusi perusahaannya. Maklumlah sesudah mereka mengalami kekalahan harta benda yang tersimpan dalam kuburan kuno ini, kekayaan mereka sudah ludes, mereka sudah tiada moda lagi buat melakukan perdagangan batu mestika yang istimewa dari kalangan Hektu ini. Akan tetapi keempat saudagar pembantunya itu ternyata merasa penasaran, kebetulan di tengah jalan mereka berjumpa dengan Cio Eng yang lagi menyusul putrinya, maka mereka lantas mohon Cio Eng suka tampil ke muka membela mereka. Kiranya mereka masih menyangka Tio Tan Hang adalah orang yang mencuri pusaka ke rumah Cio Eng tempoh hari, meski kepandaian Cio Eng tidak lebih tinggi daripada Ohpek Mako, tetapi seluruh orang gagah kalangan berandal di daerah Soasai dan Siamsai sama tunduk pada perintahnya, asal bisa membuat gusar Cio Eng, begitu orang tua ini menyebarkan Lok Lim lengci atau panah perintah kalangan Lok Lim, maka dapat dipastikan biarpun Tan Hang berkepandaian lebih tinggi lagi bersayap pun tidak bisa kabur. Tak mereka duga, Cio Eng sendiri justru ingin sekali melihat wajah asli Tan Hang, apalagi Jejak In Lui, anak menantunya ini, baru bisa diketemukan setelah bertemu dengan Tan Hang, maka orang tua ini lantas pura-pura terima hasutan mereka dan suruh keempat saudagar itu membawanya datang ke kuburan ini. Begitulah, maka sesudah berada di ruangan dalam kuburan, keempat saudagar emas intan itu lantas mengitar sekali ruangan besar itu. Ayo bocah yang berani tepuk lalat di atas kepala harimau, lekas unjuk batang hidungmu demikian mereka lantas berteriak-teriak. Akan tetapi lekas mereka dicegah oleh Cio Eng, malahan Cio Eng lantas memberi hormat tanpa ada orangnya, katanya, Tio Kong Chu, silakan keluarlah, aku orang tua ingin sekali bertemu, biarlah aku mengakurkan persengketaan kalian berdua pihak. Keruan keempat saudara itu tertegun bingung, mereka tidak mengerti mendadak Cio Eng menaruh hormat kepada orang. Cio Lo Cheng Chu, segera satu di antaranya yang menjadi kepala mengisiki Cio Eng. Hendaklah jangan khawatir, jika mereka berdua dalam keadaan baik, dua pedang mereka bergabung, kita berlima memang bukan tandingannya, tetapi kini menantumu sudah dilukai mako putih, seorang diri dia bukan tandingan kita. Hi, Cio Lung Hiong, tentang luka menantumu itu kami tanggung bisa menyembuhkan dia asal bocah berkuda putih itu menyerahkan kembali semua harta mestika yang dirampasnya dari kami itu. Tadinya karena khawatir Cio Eng akan marah, maka keempat saudagar ini belum berani memberi lahukan tentang lukanya In Lui, tetapi sesudah melihat perubahan sikap Cio Eng tadi, mereka menyangka orang tua ini takut pada musuh yang terlalu tangguh, maka tak berani berlawanan dengan Tan Hong, akhirnya terpaksa mereka menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Sebaliknya demi mengetahui In Lui terluka, Cio Eng menjadi gugup. Tio Kong Cu, silakan keluarlah, demikian ia memanggil lagi. Tempo hari siow sai, menantuku yang rendah, kurang mengerti dan bikin ribut padamu, hendaklah suka kau maafkan. Akan tetapi meski orang sudah memanggil berulang kali, Tan Hong yang berada dalam kamar rahasia tetap tinggal diam. Baik, kalau kau tetap tak mau keluar, biarlah kami yang masuk untuk memaksa kau keluar seru keempat satu dagar itu dengan gemas. Segera mereka ambil lonjoran batu dan dipalangkan ke dinding yang dekuk itu terus diputar sekuatnya, akan tetapi sebelum orang berhasil membuka, setelah Tan Hong memberi pesan beberapa kata pada In Lui, dengan cepat ia lantas singkirkan pepalang batu terus membuka pintu, menyusul ia sendiri lantas melompat keluar dan sekalian merapatkan lagi daun pintu batu dari kamar rahasia itu. Keempat saudagar itu sebenarnya sedang berputar dan mengangkat sekuat tenaga, ketika mendadak pintu terbuka hingga mereka kehilangan imbangan badan, mereka jatuh tersungkur. Ketika mereka bangun berdiri lagi, mereka nampak tanhang sedang goyang-goyang kipasnya, di tubuh pemuda ini memakai baju ringkas bersulam dua naga, yakni baju yang dipakainya semalam waktu bertarung dengan mako hitam. Dengan gugup keempat saudagar ini lekas melompat pergi terus ambil kedudukan di empat sudut, kedudukan yang mengepung, asal pemuda ini bergebrak dengan cioeng, segera mereka akan maju mengeroyok. Di luar dugaan, tanhang berlaku tenang saja, di bawah api lilin yang terang wajah pemuda ini tampak semakin ganteng. Cio Cheng Chu, budi selama beberapa puluh tahun, biarlah aku mewakili leluhurku mengaturkan terima kasih di sini, demikian terdengar tanhang buka suara dengan bersenyum sambil goyang-goyang kipasnya. Kini dengan terang cioeng bisa memandang wajah asli pemuda ini, mendadak ia menangis hingga bersuara, seketika ia menubruk maju, ia menjatuhkan diri, berlutut dan menjura empat kali. Siau! Siau! Demikian sebenarnya cioeng hendak bicara tapi sebelum ia berucap lebih lanjut, ia lihat tanhang sudah goyang-goyang tangannya memberi tanda agar jangan menyebut asal-usul dirinfa. Pemuda ini membiarkan cioeng menjura empat kali, habis ini baru ia menariknya bangun sambil membungkut badan membalas hormat sekali, meski sikap balas menghormatnya seperti sungguh-sungguh, tetapi tidak balas hormat dengan berlutut, terang sekali ada penghormatan antara atasan terhadap kaum hamba. Keruan kelakuan Hang Tianlui cioeng ini membuat terkejut semua orang, baik di luar maupun di dalam kamar rahasia. Hanya Inlui yang di dalam kamar rahasia, selain terkejut ia pun terhibur pula, ia pikir, ah, ternyata Toako memang bukan orang jahat, sebagaimana tertampak penghormatan cioeng hiong kepadanya. Cuma Toako pun agak terlalu, dia masih semuda ini, mana boleh dia terima penghormatan begitu dari cioeng hiong? Di lain pihak keempat saudagar tadi makin lama semakin heran dan gugup, sama sekali tidak mereka duga, cioeng yang mereka jagoi siapa tahu justru adalah kawan musuh, hanya seorang tio Tan Hong saja mereka sudah tak mampu melawan apalagi kini ditambah pula bantuan cioeng. Sementara itu, mereka lihat Tan Hong telah bersenyum menghadapi mereka. Nah, kebetulan cioeng cu berada di sini, kalian boleh tanya dia, apakah aku ini manusia yang tamak harta dan suka curi pusaka kata pemuda itu? Dalam keadaan serba salah dan gugup, keempat saudagar itu memberi hormat terus-menerus. Ya, kami yang salah sangka, berulang kali mereka minta maaf. Tan Hong bergelap tertawa. Haha, sekarang kalian boleh tunggu, hanya sedikit barang tak berarti milik Ohpek Mako itu sama sekali belum terpandang olahku, ujarnya. Habis berkata pelahan ia membuka pintu kamar rahasia lagi, ia hanya buka tiba cukup untuk dimasuki tubuhnya. Kamar rahasia itu sangat luas, Inlui sendiri duduk di pojok sana, maka orang yang di luar tidak bisa melihatnya. Keempat saudagar dan cioeng pun tak berani coba, melongo ke dalam, sebentar kemudian, tertampaklah Tan Hong menyapu keluar sekumpulan benda mestika dan barang antik lainnya yang mahal harganya yang semula berserakan di pojok kamar, laksana menyapu sampah saja oleh Tan Hong disapu keluar. Haha, orang hidup paling suka harta, hanya aku yang paling sayang pada ilmu, sambil berkata pemuda ini bergelak tertawa lagi. Nah, inilah, kalian boleh coba menghitung apa ada yang kurang atau tidak. Sudah tentu tidak kepala ngerasa girang keempat saudagar itu, mereka amfil benda mestika itu dan dimasukkan kantung terus digendong. Lekas enyah dari sini, bentak Tan Hong, sampaikan pada Ohpek Mako, suruh mereka hidup secara baik-baik, sekali-kali tidak boleh berdagang dengan care, tidak halal. Ya, ya demikian keempat saudagar itu berulang-ulang mengiakan. Habis ini mereka cari muka dulu, dan bagaimana dengan keadaan luka kawanmu? Kami kisah menyembuhkannya. Apa hanya kalian yang bisa menyembuhkan dia sahutan Hong, sudah lama ku sembuhkan dia, tak perlu omong lagi, lekas enyah. Kembali keempat saudagar ini mengiakan Samlil membungkuk-bungkuk, memberi hormat mereka terus lari keluar kuburan itu. Haha, barang-barang yang makan tempat ini sudah bersih, sekarang hatiku baru merasa puas. Harta yang tak halal, jangan takut memakainya, cuma harus digunakan tepat pada tempatnya, Cio Lung Hiong, betul tidak dengan tertawa Tan Hong bertanya. Pengajaran Xiao Chu, Cuan Muda, memang betul, sahut Cio Eng dengan laku sangat hormat. Nah, baiklah, kini kau sudah melihat diriku, kau pun boleh berangkatlah, tiba-tiba Tan Hong berkata lagi. Mohon Xiao Chu suka lepaskan Xiao Sai, dengan membungkuk Cio Eng memohon. Jangan khawatir, sahut Tan Hong, perjodohan puterimu terjamin pada diriku dan In Lui, pasti ku berikan seorang menantu yang baik. Kini aku tak ingin kau tinggal lebih lama di sini, lekas kau pergi. Berkata sampai pada pergi, nadanya mirip seperti pemberian perintah saja. Kalau begitu baiklah hamba segera pergi, sahut Cio Eng sambil membungkuk pula masih ada pesan apalagi, Xiao Chu? Tidak kepala ngerasa heran In Lui oleh apa Seng disaksikannya ini, pikirnya, jelek-jelek Cio Eng adalah pemimpin dunia persilatan di darah Soasai dan Siamsai, ilmu silatnya tidak di bawah Tan Hong, tapi kenapa orang tua ini begitu menghormat padanya dan begitu takut, berulang-ulang ia malah menyebut orang sebagai Xiao Chu, apakah dahulu orang tua ini pernah menghamba di rumah Toa Ko? Sementara itu tak dengar Tan Hong sedang menjawab ucapan Cio Eng tadi, tidak ada lagi. Jika Xiao Chu perlukan sesuatu, asal hamba menyebarkan panah perintah Lokling, kawan-kawan golongan Hektu dari dua provinsi sedikit banyak tentu akan memberi muka padaku, terdengar Cio Eng berkata lagi. Di luar dugaan, Tan Hong bergelak tawa pula. Ya ya, tetapi kejadian Saben-Saben timbul di luar dugaan orang, mungkin pada waktu perlu, siapapun tiada yang mampu membantuku katanya kemudian. Karena jawaban ini, tiba-tiba air muka Cio Eng berubah serba salah. Ya, meski hamba tak punya kepandayan, tapi asal Xiao Chu memberi perintah, meski masuk ke air mendidih atau terjun ke lautan api sekalipun tidak nanti hamba tolak, katanya lagi tegas. Sudahlah, maksud baikmu ku terima di dalam hati, sekarang kau boleh pergilah kata Tan Hong dengan lesu sambil memberi tanda. Maka sesudah memberi hormat sekali lagi segera Cio Eng undurkan diri. Menyaksikan kejadian ini, hati inelui jadi terguncang, tak tentram. To'ako, Cio Eng tanya padamu ada sesuatu pesan atau tidak? Kenapa tidak kau minta dia melakukan sesuatu? Segera ia tanya begitu Tan Hong melangkah masuk ke dalam kamar rahasia. Urusan apa maksudmu? Tanya Tan Hong heran. Em, itu pemuda yang kemarin datang bersama Cui Hang itu, bukankah pernah dia berkata tentang panah perintah Lok Lim bukan sahut inlui dengan suara tak lancar? Oh, kau maksudkan siau Ciu, pemimpin muda, Ciu dari luar Gan Bun Koan itu kata Tan Hong dengan tertawa. Ya, mereka ayah dan anak berdua terhitung juga orang gagah. Dia hendak minta Cio Eng menyebarkan panah perintah kaum Lok Lim dan bikin susah diriku, hal ini sudah lama dalam dugaanku. Selama hidupku tidak mau memohon pada orang lain, apalagi pinjam tenaga orang untuk menyelamatkan diri, terhadap diriku sendiri pun aku malu. Terus terang saja, kalau aku takut mereka menyebarkan panah perintah segala, begitu keluar tadi segera ku bikin melayang jiwa gihangmu itu, tetapi aku justru membiarkan mereka melakukan apa yang merasa kehendaki. Eh, kalau Cui Hang dijodohkan Ciu San Bin tampaknya sangat tepat, pantas malaman pengantin selalu kasebut tentang gihangmu. Demikian Tan Hong bicara dengan bangga, tetapi juga terus terang tanpa ragu. Eh, kiranya sudah lama ia tahu asal usul San Bin, pada waktu San Bin mencaci maki dia, syukur juga dia masih sabar, demikian In Lui berpikir. Tetapi diam-diam ia pun sedih, ia tidak tahu di antara Tan Hong dan Ciu Kian ada perselisihan paham apa sehingga mereka bermusuhan. M, cahayamu kamu sudah bertambah baik, kau boleh berlatih dengan giat, nanti sesudah bersantap malam akan ku ceritakan kisah yang kedua, dengan tersenyum Tan Hong berkata, Lue Kang In Lui cukup kuat alas dasarnya, sampai waktu makan malam, penyakitnya sudah sembuh tujuh atau delapan bagian, ya. Sudah boleh makan nasi, sambil melayani gadis ini makan, Tan Hong mulai dengan ceritanya lagi. Lama dan lama berselang ada satu negara, pada negara itu ada seorang pembesar setia, siapa si dan namanya di sini tidak perlu kusebutkan, sebab pada tiap zaman toh selalu ada pembesar setia seperti dia ini, mungkin dia si Tio, bisa juga si Li, mungkin pula si Ong atau boleh jadi si In. Selain itu ada pula satu negara yang bertetangga dengan negara yang duluan tadi, antara kedua negara ini sering berperang, kadang-kadang negara ini yang menjajah negara tadi dan tempo-tempo negara yang lain melanggar wilayah negeri satunya lagi, tetapi tidak peduli siapa yang benar dan negara mana yang menang, yang tetap dan selalu menderita adalah rakyat jelata kedua negeri itu. Pada waktu cerita ini terjadi, kedudukan negara di mana pembesar setia tadi berada jauh lebih kuat, karenanya negara yang lain diharuskan tiap-tiap tahun membayar upeti. Agaknya negara yang kalah ini belum takluk benar-benar, diam-diam ia mencari orang pandai dan pelahan negaranya pun menjadi kuat lagi. Melihat gelagat tidak menguntungkan, pembesar setia tadi oleh negaranya diutus ke luar negeri sebagai duta untuk menghubungi negara tadi, di samping berusaha mendekati antar negara, diam-diam juga mencari berita rahasia keadaan dalam negeri musuh ini. Tak terduga sekali berangkat pembesar setia ini lantas 20 tahun. Titik. Eh, adik cilik, kenapa kau? Tahukah kau kenapa kepergiannya? Ini makan tempo 20 tahun. Sebaliknya eh, adik Lui, adik cilik. Kiranya sambil bercerita Tan Hong terus memandangi In Lui dan tertampak wajah gadis ini semakin berubah, bahkan sampai pada waktu ia berkata 20 tahun, ia lihat muka In Lui menjadi pucat dan terhuyung-huyung hendak roboh. Keruan bukan main kejut Tan Hong, lekas ia ulur tangan memegang. Ya, tahukah kau kenapa begitu dia pergi sekaligus makan tempo 20 tahun, sebab ternyata dia ditahan orang untuk mengangon kuda di tanah salju dan bumi es sana tiba-tiba terdengar In Lui menyambung ceritanya tadi. Sudahlah toh aku, tak perlu kau teruskan lagi, cerita ini aku tidak ingin mendengarkan. Seketika muka Tan Hong juga berubah pucat lesi, kedua alisnya terkerut rapat, tampaknya seperti suatu hal yang sudah lama dicurigai dan kini mendadak terbukti dan seperti mendadak dia terjaga dari impian yang buruk. Oh, kiranya cerita ini sudah kau ketahui, adik cilik, katanya kemudian dengan pandangannya yang dalam pada In Lui. Kalau begitu, biar besok malam ku ceritakan lagi kisah yang ketiga, sesudah itu segalanya akan menjadi jelas. Em, adik cilik, hendaklah kau tenangkan diri, sekarang jangan kau tanya apa-apa dan jangan bicara pula, kau masih perlu melancarkan tiga urat nadi yang lain, tak boleh kau gunakan pikiran dan letihkan semangat. Adik cilik, marilah ku bantu kau berlatih. Habis ini dengan kedua telapak tangannya ia tahan telapak tangan In Lui, ia rasakan telapak tangan gadis ini sepanas api, sinar matanya pun bufar laksana orang mabuk. Adik cilik, perasaanmu rupanya terlalu kesal, baik nfa sementara tak usah kau latih pernafasan, demikian kata Tan Hong. Lalu ia tarik kembali tangannya, ia jalan mondar-mandir di dalam kamar dan tiada hentinya mengitar. Perlu diketahui bahwa pemuda ini lagi kualir, sebab In Lui yang harus kumpul semangat untuk menyembuhkan lukanya, saat ini tiba pada detik yang paling gawat, jika tak bisa membuat tenang. Gadis ini, maka keadaan penyakitnya tentu akan kambuh dan bertambah parah. Melihat Tan Hong mondar-mandir dalam kamar dengan wajah khawatir, In Lui mengerti tentu orang lagi sedih atas dirinya, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang hendak diajukan pada pemuda ini, tetapi untuk sementara dia tahan. Toh aku, baiklah kau tidur siangan sedikit, aku akan bersabar menanti ceritamu lagi besok malam, dengan senyum manisya lantas berkata kepada Tan Liong sambil membetulkan rambutnya yang agak kusut. Dari lagu suaranya pun jelas kelihatan perasaannya sudah banyak lebih tentram. Tan Hong menjadi dirang, ia pun tersenyum lalu ia ambil sebuah him, kecapi, dari atas meja batu, ia setel senar alat musik ini, kemudian sambil memetik sembari menyanyi. Ia menyanyikan lagu gubahan penyair besar di jaman song yang memuji keindahan alam di Hang Chiu dengan telaga seoh, ia menyanyi dengan riang, suara him dan nyanyiannya yang merdulaksana embusan angin semilir menyapu bersih semua awan kemegulan hati si gadis, pelahan In Lui lupa atas kesedihannya, kemudian ia lihat Tan Hong meletakkan kembali him yang dipetiknya dan mendekatinya. Tidurlah adik cilik, tidurlah demikian kata pemuda itu sambil membelai rambut orang, bagaikan kena hipnotis saja, tidak lama kemudian In Lui betul lantas pulas. Besok paginya ketika mendusin, karena bisa tidur nyenyak, In Lui tertampak penuh bersemangat. Adik cilik, segera Tan Hong berkata padanya dengan tersenyum, hari ini duduk dalam sehari lagi dan tentu kau akan sembuh, kepandainmu bukan saja tidak bakal berkurang, bahkan akan tambah maju daripada dulu-dulu. Begitulah, lalu tiap selang satu jam, Tan Hong lantas memijat dan mengurut urat Nadi In Lui untuk melancarkan darahnya, selewatnya lohor, berturut-turut ia sudah lancarkan ketiga jalan darah In Lui. Pelahan cahaya muka gadis ini pun mulai bersemu merah. Adik cilik, keadaanmu sungguh maju dengan cepat, lewat dua jam lagi, kau tentu akan baik seluruhnya, dengan girang Tan Hong memberitahukan. Kemudian dengan duduk tenang N Lui mengumpulkan tenaga lagi, sedang Tan Hong sendiri duduk di samping dan mengamat-amati lukisannya pula. Selang setengah jam, mendadak terdengar di luar ada suara orang lagi. Kembali ada orang datang mengganggu pula ujar Tan Hong dengan berkerut dayi. Belum habis ucapannya, tiba-tiba ia dengar suara ringkik kuda Chiaoyase Cuma, menyusul pula suara gemuruh keras, mendadak pintu batu mencelat terbuka, di antara debu pasir yang berhamburan seekor kuda putih menerjang masuk dengan membawa seorang kesatria berbaju hitam. Sungguh pun tanah di luar pintu kuburan itu sudah tergali longgar kemarin, tetapi dengan tenaga seorang saja sudah bisa membuka pintu batu itu, maka betapa tinggi kepandayan orang yang datang ini sudah cukup membuat orang jari. Yang lebih mengherankan adalah kuda Chiaoyase Cuma yang begitu bagus dan gagah, biasanya selain majikan sendiri terhadap siapa saja tak mau tunduk dan menurut, tetapi sekarang ternyata bisa ditaklukan oleh orang ini. Begitulah, maka seketik air muka Tan Hong dan In Lui yang berada dalam kamar rahasia sama berubah, mereka melihat kuda putih itu meringkik panjang terus berlari menerjang masuk ke ruangan tengah, di sini kesatria baju hitam itu lantas melompat turun. Tan Hong, Tan Hong terdengar ia memanggil. Waktu bayangan orang ini muncul di cermin, di mana In Lui bisa lihat dengan jelas, ternyata kesatria baju hitam ini bukan lain adalah perwira yang paling gagah di negeri Watze, Tiam Tai Biat Beng. Keruan kejut In Lui bukan buatan, dengan teriakan tajam seketika ia melompat bangun, akan tetapi sebelum ia bertindak atau mendadak dirasakan pinggangnya kaku kesemutan dan tak bisa berkutik lagi, kiranya dengan cepatan Hong telah menutupnya. Adik Cilik, jangan semelarang bergerak, kau latih diri saja baik-baik, segera aku kembali, nantikan ceritaku yang ketiga demikian. Tan Hong berbisik di tepi telinganya. Tan Hong, dengan siapa kau berada di dalam terdengar Tiam Tai Biat Beng memanggil-manggil di luar, malahan lilin besar di tengah ruangan sudah dinyalakan. Meski untuk sementara In Lui tak bisa bersuara karena tutukan Tan Hong, tapi matanya bisa melihat dengan jelas, tertampak olehnya kuda putih sedang menggosok-gosokkan lehernya di samping Ciam Tai Biat Beng, rupanya akrab sekali di antara mereka. Dalam pada itu dengan cepat Tan Hong telah buka pintu kamar terus melompat keluar, menyusul terdengar ia mendesis. Tan Hong, siang ya, Perdana Menteri, ucapan Ciam Tai Biat Beng sekonyong-konyong terputus karena suara mendesis Tan Hong itu. Ya, Tan Hong, ayahmu suruh kau pulang terdengar Ciam Tai Biat Beng ganti perkataannya tadi. Ciam Tai Chiang Kun, Tan Hong menyahut harap saja kau sampaikan pada beliau, aku sudah tinggalkan Mongol, hidupku sudah terang berada di Tiongkok dan tidak mungkin kembali ke sana lagi. Tan Hong, sekalipun tidak kau pikirkan ayahmu, sedikitnya harus berpikir atas dirimu sendiri, terdengar Ciam Tai Biat Beng berkata lagi. Kau sendirian masuk ke daerah pedalaman, siapa di antara orang gagah di Tionggoan, daerah Tiongkok, yang mau tahu kemauanmu dan siapa yang bisa memahami maksudmu. Ya, meski aku akan mati dengan maya tercincang, toh akhirnya aku terkubur di tanah tumpah daerah sendiri daripada terkubur di negeri asing dan meninggalkan nama busuk di negeri orang, dengan suara beratan Hang menyaut. Harap saja kau sampaikan pada ayah, supaya dia suka jaga diri baik-baik. Mendengar percakapan orang ini Inlui menjadi ragu-ragu dan tidak mengerti, tiba-tiba ia pikir, jika dia adalah partisan bangsa Hang yang tinggal di negeri Mongol, mana bisa Ciam Tai Biat Beng begini baik terhadapnya? Siang ya, siang ya. Apa mungkin dia? Tetapi baru ia berpikir sampai di sini, mendadak terdengar suara gertakan Ciam Tai Biat Beng yang keras hingga renungan Inlui terputus, dilihatnya waktu itu Ciam Tai Biat Beng sedang mengirim pukulan terhadap Tan Hong. Betul kau tidak mau ikut pulang ia membentak lagi. Ciam Tai Chiang Kun, kenapa kau mendesak padaku dengan suara pedih? Tan Hong telah menjawab sembari hindarkan dua kali pukulan orang. Sementara itu kembali Ciam Tai Biat Beng memukul pula dada Tan Hong dengan cepat, waktu pemuda ini hendak menangkis, tahu-tahu Ciam Tai Biat Beng sudah ubah kepalan menjadi telapak tangan dan menyabet leher orang. Dalam keadaan begini, perasaan Inlui menjadi kusut, ia khawatir, girang, dan curiga pula. Yang dikhawatirkan karena Ciam Tai Biat Beng begini perkasa laksana singa, bahkan lebih liai daripada Oh Pek Mako, pasti Tan Hong bukan tandingannya. Ia girang karena Tio Tan Hong berani melawan secara tegas, maka jelas pemuda ini bukan orang segolongan dengan Ciam Tai Biat Beng. Sedang yang membuat dia curiga adalah kata siang ya atau Perdana Menteri tadi, kata-kata ini laksana belati tajam yang tiba-tiba menubles ke ulu hatinya hingga membuat dia ragu terhadap asal usul Tan Hong. Sementara itu ia lihat Tan Hong sekuat tenaga telah menangkis dan melawan, bayangan orang berkelebat kian kemari, angin pukulan menderu-deru hingga menggetarkan dinding tembok. Ciam Tai Biat Beng telah unjuk kegagahannya, ia melangkah segesit kera, tetapi pukulannya segalak hari mau, tenaganya besar dan pukulannya kuat, ia merangsak dengan hebat dan berubah-ubah hingga Tan Hong terdesak mundur terus. In Lui menjadi kuatir, ia menyesal tak sanggup melompat bangun buat membantu pemuda itu, ia tidak berpikir lagi apa berhasil atau tidak, segera coba kumpulkan tenaga dalamnya buat menjebol tutupkan Tan Hong tadi, ia harap bisa melepaskan diri. Selagi ia kuatir dengan hati berdebar, mendadak dilihatnya Ciam Tai Biat Beng mengulurkan tangan terus menyambretnya sambil membentak, pergi. Menyusul mana tertampak tubuh Tan Hong kena diangkat terus dilemparkan ke udura senteng melempar bola. Saking kagetnya sampai In Lui tak berani memandang lagi, ia pejamkan malah, akan tetapi ia menjadi terheran-heran waktu membuka mata lagi, ternyata dengan enak saja Tan Hong sudah berdiri kembali di sana, sedikit pun tidak terluka. Kiranya lemparan Ciam Tai Biat Beng meski kelihatan hebat dan berbahaya, tapi sebenarnya diam-diam menggunakan tenaga yang aneh, ia melemparkan Tan Hong ke udara hingga berjumpalitan, akan tetapi waktu turun tepat kepala di atas dan kaki di bawah, dengan demikian secara enteng dan selamat pemuda ini bisa tancapkan kaki di tanah. Kejadian ini bukan saja di luar dugaan In Lui, bahkan Tan Hong sendiri pun sama sekali tidak menyangka. Tan Hong, memang tidak percuma gurumu melatih kau dengan susah payah, kepandainmu ternyata ada istimewanya sendiri, kau bisa menerima lebih lima puluh gebrakanku, kau sudah boleh berkelana di Kangong, Ciam Tai Biat Beng mendekati pemuda ini sambil bersenyum. Baiklah jaga dirimu dengan hati-hati, di hadapan ayahmu nanti akan ku jelaskan, jangan khawatir. Mendengar penuturan ini barulah Tan Hong mengerti bahwa labrakan Ciam Tai Biat Beng padanya tadi hanya bermaksud hendak menjajal kepandainya apa cukup aman untuk berkelana di dunia Kangong. Baiklah, Ciam Tai Chiang Kun, kalau begitu kemohon pertolonganmu, sahut Tan Hong sambil memberi hormat. Dan siapa lagi orang yang berada dalam kamar tiba-tiba Ciam Tai Biat Beng bertanya lagi. Oh, dia adalah seorang kawan, tetapi dia tidak ingin berjumpa denganmu, harap kau ingat atau diriku, jangan kau kejutkan dia, sahut Tan Hong rada gugup. Kalau tidak ingin bertemu, aku pun tidak memaksa ujar Ciam Tai Biat Beng mengenai urusan kita, menurut maksud siang ya, pada bulan 10. Sampai di sini kembali terdengar suara Tan Hong yang mendesis hingga ucapan Ciam Tai Biat Beng berhenti. Kita pun belum tahu sampai kapan lagi baru bisa berjumpa, marilah kau ikut keluar romong-omong sebentar, terdengar Ciam Tai Biat Beng buka suara lagi dengan tertawa. Habis ini tanpa menunggu jawaban Tan Hong, dengan sekali ulur tangan ia angkat Tan Hong ke atas kudanya terus dilarikan keluar kuburan dengan cepat. Melihat orang sudah pergi, Inlui baru menghela nafas lega, akan tetapi mesendada perasaannya menjadi berat sekali bagaikan ditindih batu besar seberat ribuan kati, lekas ia tenangkan diri dan kumpulkan semangat. Ia atur nafas buat melancarkan jalan darah, dan membebaskan tutukan Tan Hong tadi. Sebenarnya ilmu Tiam Hiat, yakni ilmu menutup jalan darah, masing-masing mempunyai caranya sendiri dan tidak gampang untuk dipunahkan oleh orang lain. Tetapi aneh, setelah Inlui gunakan care dari perguruan sendiri dan mengerahkan tenaganya berulang kali, akhirnya berhasil dengan baik, tentu saja ini sama sekali di luar dugaannya. Saking tak sabar, begitu bebas bergerak, seketika pula Inlui melompat bangun. Hektometer, biar aku sendiri yang membongkar rahasia asal-lusul dirimu demikian ia berkata dalam hati. Waktu ia memandang sekitar kamar rahasia, ia lihat pokiam atau pedang pusaka Tan Hong masih tertinggal di dalam kamar ini, tatkala ia ambil dan diperiksanya, kelihatan pada tangkai pedang itu terukir dua huruf pekin. Pedang pusaka Ching Yan dan pekin adalah dua pedang gemblengan Hian Kiet Su sendiri, yang satu diberikan kepada Chia Tian Hoa dan yang lain kepada Yap Pengeng. Karena itu, demi nampak dua huruf yang terukir ini, kembali hati Inlui terguncang, Hi, dari manakah dia peroleh pedang ini? Apa mungkin dia memang murid Sam Suek? Waktu dia periksa lagi, terlihat pada pangkal gagang pokiam ini tergantung pula sebuah hanting-hanting hiasan pedang yang terbuat dari batu giyok yang bagus dan terukir bentuk naga. Inlui bolak-balik memeriksanya, akhirnya dapat dilihat pula pada batu hanting-hanting ini terdapat empat huruf ukiran Y.U.Cai. Yang Hau Yauk berarti Istana Wakil Perdana Menteri, di samping empat huruf ini terdapat pula sebaris tulisan kecil yang menerangkan hal ihwal batu giyok pusaka ini. Tulisan ini berbunyi, atas kelahiran anak Hong, anugerah dari kepala negara. Setelah membaca semua ini, seketika kaki tangan Inlui menjadi lemas dan gemetar, terang pedang yang dia pegang jatuh tanpa terasa. Sekarang sudah jelas semuanya, kiranya Tio Tan Hong yang selama ini berjalan bersama dan kawan sekamar rahasia ini ternyata adalah putra pengkhianat besar Tio Chong Chiu, putra Tio Chong Chiu yang menjadi musuh besar keluarga In. Sesaat Inlui menjadi hampa perasaannya, ia seperti kehilangan semua miliknya, dalam sekejap jagat ini seperti tidak ada lagi, semua terasa kosong belaka, tanpa terasa pula tangannya menyentuh sesuatu benda keras di depan dadanya, benda ini bukan. Lain adalah surat berdarah tinggalan ngkongnya yang tertulis di atas kulit kambing, barang yang selama belasan tahun ini tak pernah berpisah dengan dirinya. Di atas surat darah ini dengan tegas tertulis, siapa saja asal keturunan keluarga In, Jika ketemu keturunan Tio Chong Chiu, tidak peduli tua muda, laki atau perempuan, semuanya harus dibunuh bersih. Walaupun sudah lewat 10 tahun dan teraling oleh kain bajunya, namun sayup-sayup Inlui seperti masih mencium bawah nyir darah di atas kulit kambing itu. Inlui merasakan semacam hawa dingin menembus sanubarinya. Ai, sungguh menakutkan sekali, surat darah ini seperti segumpal es yang ingin mengelilingi tubuhnya, membungkus jiwanya, seperti juga sebuah perintah tak mungkin dibantah yang mengharuskan dia turun tangan sendiri membunuh Tio Tan Hong. Dalam pada itu di luar terdengar suara ringkik kuda lagi, tentunya Tan Hong telah balik lagi. Inlui coba tenangkan diri, ia kertak gigi sambil duduk menunduk, tampaknya dia seperti sedang bersemadi, tetapi sebenarnya ia berusaha agar Tan Hong tidak melihat mukanya yang pucat. Sementara itu Tan Hong telah dorong pintu pelalian dan masuk. Hah, adik cilik, cerita ketiga itu akan kuuraikan lebih cepat daripada rencana semula, demikian dengan tertawa pemuda ini buka suara. Bagaimanakah dengan keadaanmu, adik cilik? Sembari berkata ia jalan menuju ke depan kaca perunggu, dengan bercermin ia hendak membetulkan rambutnya yang kusut. Akan tetapi di cermin mendadak ia lihat ada bayangan Inlui, gadis ini dengan mat mendelik sedang ayun pedang menusuk padanya dari belakang. Terdengarlah suara gemerantang, kiranya tangan Inlui jadi gemetar hingga ujung senjatanya menceng, tusukannya lewat di pinggir leher Tan Hong dan mengenai cermin perunggu hingga pecah berantakan. Segera pula Tan Hong berpaling. Adik cilik, adik cilik, dengarlah kataku. Demikian sebenarnya Tan Hong hendak menerangkan, akan tetapi Inlui tidak membiarkan orang berkata lagi, susul menyusul ia telah menusuk pula tiga kali. Untuk menghindari serangan orang yang kalap ini, dengan cepatan Hang melompat ke sebelah meja lain. Sekarang aku sudah mengerti seluruhnya, cerita ketiga tidak perlu kau tuturkan lagi. Demikian terdengar Inlui menangis sambil berkata, menyusul ia memburu maju terus menusuk pula. Di lain pihak sesudah melihat dan mendengar kelakuan dan kata-kata orang, Tan Hong menghela nafas. Apakah kau cucu perempuan In Cheng iak tanya? Ya, dan kau adalah putera musuh keluarga kami teriak Inlui. Habis ini ujung senjatanya mengarah pula ke dada Tan Hong. Akan tetapi sekali ini Tan Hong tidak berusaha menghindar lagi, pemuda ini malah membusungkan dada dan papaki senjata orang. Baiklah, adik cilik, tusuklah. Aku tak akan minta ampun padamu serunya. Namun tiba-tiba terdengar suara seret tahu-tahu tusukan pedang menceng ke samping kanan hingga lengan Tan Hong tergores luka. Adik cilik, sesudah kau bunuh aku, sekali-kali jangan kau bikin guncang tenaga dalammu. Demikian Tan Hong memberi pesan. Meski terancam oleh senjata orang, kau masih harus duduk tenang selama satu jam. Di atas meja marmer sana terdapat sebuah botol perak kecil. Di dalam botol itu kutinggalkan obat yang bisa membantu menambah tenaga dalammu. Baiklah, adik cilik, aku tak akan minta ampun. Nah, tusuklah. Tak tertahan lagi air Matu Inlui bercucuran, hatinya hancur dan tangannya gemetar, hampir saja pokiam ikut terjatuh ke lantai, akan tetapi mendadak pula ia merasakan surat darah kulit domba yang berada dalam baju itu bagaikan sebuah gunung yang menindih hatinya dengan berat, tindihan hati yang luar biasa ini memaksa dia harus menuntut balas sakit bati ini. Ambil pedangmu, aku tidak pernah membunuh orang yang tak bersenjata teriaknya dengan pedang gemetar. Sebenarnya Inlui cukup tahu ilmu silat Tan Hang masih jauh lebih tinggi daripadanya, jika harus saling labrak dan bertanding pedang, maka kematian pasti tidak akan menimpa Tan Hang melainkan dirinya. Tetapi entah mengapa, justru ia berkeras ingin bertanding dengan pedang Tan Hang, seakan-akan kalau sudah terjadi perarungan sengit, jika dirinya harus mati di bawah senjata pemuda ini, maka boleh dikatakan dia sudah melakukan kewajiban sebagaimana pesan Nggongnya. Namun meski orang sudah menantang dan mendesak berulang kali, Tan Hang masih tetap duduk terpaku di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun, air mukanya mengunjuk seperti hendak menangis dan tertawa hingga Inlui tak berani menatapnya. Akhirnya dengan mengertak gigi Inlui jemput Pek Hun Pok Yam dari lantai terus dilemparkan pada Tan Hang. Permusuhan kedua keluarga kita sukar diukur dalamnya, kini kalau bukan kau yang mati, biarlah aku yang binasa, lekas angkat senjata mu demikian teriaknya. Mau tak mau Tan Hang menyambut pedang yang dilemparkan ini. Adik cilik, katanya kemudian dengan perasaan pedih, aku bersumpah selama hidup tidak akan bergebrak denganmu, jika kau mau bunuh aku, lekas bunuhlah, kalau tak mau geraki tanganmu, biar aku pergi saja. Segera Inlui putar senjata dengan serangan pancingan, sinar pedang sekonyong-konyong menyambar ke muka Tan Hang, namun tetap menyambar menceng ke samping saja. Karena itu, Tan Hang tidak melayaninya, ia tarik napas panjang sekali, habis ini ia melompat keluar dari kamar rahasia itu terus mencemplak ke atas kudanya. Adik cilik, jagalah dirimu baik-baik, aku pergi sekarang demikian Tan Hang berseru dari luar sebelum melarikan kudanya. Inlui sendiri hanya terkesima seperti patung saja, pedangnya mendadak jatuh ke lantai, pandangannya menjadi gelap, pikiran pun melayang-layang jauh. Suara ringkik kuda makin lama makin jauh, pelahan keadaan menjadi sepi, Tan Hang sudah tidak kelihatan lagi, harap saja selanjutnya Tan Hang tak kelihatan lagi, harap saja di dunia ini selamanya tidak terdapat seorang Tio Tan Hang. Sungguh pikiran yang aneh, Tio Tan Hang yang jelas-jelas berdarah daging dan Tio Tan Hang yang selama tiga hari berkawan dengan dia di dalam kamar rahasia, mengapa bisa tidak ada selama ini? Ya, meski Tan Hang sudah pergi jauh, Tan Hang sudah tak kelihatan pula, akan tetapi apakah betul dia sudah tak kelihatan? Tidak, lihatlah. Dia sudah datang lagi. Bayangannya pelahan menyelip ke lubuk hati Inlui, sesaat itu bayangan gelap surat darah kulit domba itu pun tertutup hilang oleh bayangan pemuda itu. Demikianlah pikiran Inlui melayang-layang, karena benci atau cinta. Karena duka atau suka. Entahlah, sukar dibedakan lagi, budi dan dendam sudah terjalin erat, suka dan duka tak bisa dibedakan dan tak bisa dipisahkan. Sekejap itu, mendadak segala pergolakan perasaan hilang lenyap, Inlui merasakan kepalanya kosong dan tidak bisa memikirkan sesuatu lagi, akan tetapi lamat-lamat ia seperti melihat Tio Tan Hang mendatanginya dan berbisik-bisik di telinganya, adik cilik, adik cilik. Suaranya seperti suara seng kakek yang kering, seperti juga kasih ibu pula. Siapa pula di dunia ini yang pernah memanggilnya dengan suara yang begitu lembut dan sayang? Siapakah yang pernah memandang dirinya dengan sinar metu yang demikian mesra? Pelahan sinar metu Inlui mulai bergerak, tiba-tiba tertampak olehnya botol perak kecil di atas meja marmer yang ditinggalkan Tio Tan Hang itu, dalam botol itu berisi obat yang sengaja diberikan oleh pemuda itu. Ini adalah milik musuh, tidak, tidak dapatku terima. Tetapi, pemberian ini adalah maksud baik Tio Tan Hang yang terakhir, tidak, tidak seharusnya aku menolaknya. Demikianlah dua macam pikiran bergelut dan bertentangan dalam benak Inlui, tiba-tiba seperti terbayang pula Tan Hang sedang menatapnya, lalu seperti berbisik di telinganya, Adik Cilik, meski lukamu sudah baik, tapi tenagamu belum putih, makanlah obat ini, makanlah titik sinar matanya seperti tak bisa dilawan, suaranya seperti tak dapat dibantah. Tanpa terasa Inlui ambil botol perak itu, ia tuang keluar tiga biji pil berwarna merah terus dimasukkan ke mulut. Entah berapa lama Inlui duduk di lantai ketika ia lihat sinar seng surya di luar pintu kuburan itu sudah bergeser ke sebelah barat, ia pikir tentu sudah dekat maghrib. Pada saat itu juga, mendadak terdengar di luar ada suara ringkik kuda, seketika hati Inlui tergetar, dengan cepat ia melompat bangun, mungkinkah dia kembali lagi pikirnya. Namun segera ia dengar suara orang bersorak senang, dilihatnya Ciu San Bin berlari masuk. Inmuai muai, betul engkau masih berada di sini demikian segera pemuda itu berseru. Haya, apakah kau telah terkena kera keji keparat itu? Namun Inlui hanya tersenyum saja sambil geleng kepala. San Bin mendekat dan duduk di samping orang, ia memandangi muka gadis ini, diamat-amati berulang, agaknya wajah yang kurus lesu tak bersemangat ini telah membuat pemuda Iui sangat khawatir. Inlui coba tenangkan dirinya, sementara ia dengar San Bin telah buka suara lagi. Kiranya kau sembunyi di dalam kuburan ini bersama dia? Apakah kau tidak dipedayai oleh nyatanya pemuda itu? Apakah kau tahu siapakah dia itu? Dia bukan lain adalah putera pengkhianat besar Tio Chong Chiu, musuh terbesar Ngkong Mu. Dengan penuturan ini, Ciu San Bin mengira si gadis pasti akan melonjak terkejut. Siapa tahu dugaannya ternyata meleset. Em, memang aku sudah tahu. Demikian Inlui menjawab dengan suara pelahap. Karena ini, San Bin yang berbalik kaget. Apa kau bilang? Kau sudah tahu teriaknya. Sejak kapan kau tahu? Inlui tenang saja, kembali ia menjawab dengan suara pelahan, baru saja Ciam Tai Biat Beng datang ke sini. Penjelasan ini agaknya membuat San Bin merasa lega. Oh, kiranya demikian, katanya. Memang sudah ku duga jika sejak semula ku tahu dia adalah musuhmu, mana mungkin kau berkawan dengan dia bukan? Dan kau sudah bergebrak dengan dia betulkan kau tidak terluka. Aku terluka oleh karena pukulan kejipek, mako, dan dia yang menyembuhkan aku, Sahut Inlui. Dia tanya San Bin tak mengerti. Dia siapa musuh besar rengkongku? Sahut Inlui singkat. Seketika Ciu San Bin tercengang. Dan dia sendiri tak tahu kau adalah cucu perempuan. In Cheng tanyanya pula. Telah ku tusuk dia dengan pedangku, dia sudah tahu. Kembali San Bin tercengang oleh jawaban ini, akan tetapi segera ia seperti sadar dan mengetahui persoalannya. Oh, mengertilah aku sekarang, ujarnya. Bangsat ini semula tidak mengetahui kau adalah musuhnya, oleh karenanya kau dipelet dengan maksud memperalat dirimu. Dan sesudah kau tusuk dengan senjatamu, karena dia bukan tandinganmu, maka ia lantas melarikan diri. Cuma sayang lukamu baru sembuh, mungkin. Terjagamu belum pulih, jika tidak, pasti sekali tusuk bisa kau mampuskan dia, jika demikian, tentu aku tidak perlu buang tenaga lagi. Inlui diam saja, ia menunduk dan tutup mulut, ia biarkan pemuda ini menebak sendiri. Ia dengar Ciu San Bin melanjutkan lagi dengan tertawa senang, Haha, kalau sejak mula mengeawi ilmu silatnya hanya begini saja tentu aku tidak perlu buang tenaga. Percuma meminta Hang Tian Lui Ciu Eng menyebarkan Lok Lim Ciu segala. Karena kata-kata orang yang terakhir ini, Inlui terkejut. Apa katamu? Lok Lim Ciu ia menegas. Ya, Sahut San Bin dengan tertawa, agaknya pengalamanmu di kalangan Kang Lui masih cetek, maka kau tidak kenal apakah Lok Lim Ciu itu. Lok Lim Ciu adalah panah tanda perintah yang disebarkan oleh pemimpin kalangan Lok Lim. Jika melihat panah ini, siapapun harus melaksanakan perintah itu dengan baik, meski harus terjun ke air mendidih atau lautan api sekalipun. Hah, Inmuai Muai, sungguh seakan-akan ditakdirkan, Putra Tio Cong Ciu ternyata berani berkeliaran memasuki daerah pedalaman seorang diri, maka sakit hatimu itu pasti bisa dibalas. Setelah mendengar penuturan ini, tiba-tiba bayangan gelap surat darah kulit domba itu melebar pula dalam benaknya, ia tidak mengetahui kabar ini membuat dia suka atau duka tetapi satu hal sudah pasti, pesan tinggalan ngkongnya tidak mungkin dibantah dan diingkari, keturunan keluarga Tio seorang pun tak boleh diampuni, demikian biarlah dia dibunuh orang lain saja, supaya dirinya tidak perlu turun tangan sendiri. Akan tetapi bila terpikir olehnya bahwa Tio Tan Hong harus mati dicincang oleh senjata para Eng Hiong dari Lok Lim, maka ia menjadi ngeri dan tak berani membayangkan bagaimana jadinya nanti. In Muay Muay, sejak kau turun gunung, senantiasa aku terkenang padamu, demikian ia dengar San Bin sedang berkata. Suaranya halus dan hangat kedengarannya. Hektometer, banyak terima kasih atas kebaikanmu, sahut In Lui dengan lemah sambil sedikit angkat kepalanya. Karena jawaban si gadis yang tak bersemangat ini, agaknya Chiu San Bin sangat kecewa. Namun ia berkata lagi, aku selalu ingin berjumpa kau lagi, tetapi urusan di markas kita terlalu sibuk, mana bisa keinginanku terkabul? Bulan yang lalu pengintai kita di daerah perbatasan melaporkan bahwa putra Tio Chong Chiu seorang diri telah memasuki daerah pedalaman dengan menyamar sebagai seorang syu cahit dan menunggang seekor kudep putih yang sangat gagah. Sesudah ayahku berunding dengan para kawan, semua berpendapat jika putra Tio Chong Chiu berani menerobos masuk ke pedalaman, maka pasti tidak bermaksud baik, tentu mempunyai maksud jahat terhadap negeri kita. Karena itulah ayah memerintahkan aku menguntipnya dan menghubungi para pemimpin Lok Lim untuk bersama-sama menyebarkan Lok Lim lengci dan berusaha menawannya. Daerah ini adalah daerah Soasai, sedang pemimpin tertinggi Hulim di daerah Soasai dan Siamsai sini bukan lain ialah Tio Eng, justru pada waktu ku cari ke rumahnya, kebetulan dia tak berada di Hakse Ceng. Seludah bertemu dengan putri Tio Eng baru ku tahu bahwa kau sudah menjadi menantu Tio Eng, bahkan sewaktu aku mencari Tio Eng, orang tua ini sendiri juga sedang mencari kau. Haha, Inmuai Moai, leluconmu ini agak keterlaluan, saking gelinya perutku sampai mulas. Haha, malahan Tio Syo Chia itu tampaknya betul-betul sangat mencintaimu. Karena ucapan orang yang terakhir ini, Inlui tersenyum. Dan bagaimana pandanganmu atas Tio Syo Chia itu tanyanya kemudian? Masih boleh juga ilmu silatnya, Sahut San Bin. Selain itu tanya Inlui lagi. Selain itu, mana ku tahu Sahut San Bin. Kenal saja baru tadi. Karena jawaban ini, Inlui tersenyum lagi, sebenarnya ia hendak jelaskan maksudnya, tapi urung, sebab ia khawatir urusan Lok Lim Chi itu, ia pun merasa tidak mengerti Tio Eng yang begitu menghormat pada Tan Hang. Mengapa mendadak Son tak bisa menyebarkan Lok Lim Chi bersama Tio San Bin? Oleh karena hal ini perlu diketahuinya, maka dia tidak memotong penuturan orang, ia membiarkan San Bin bercerita terus. Hari itu aku bersama Nona Cio mengejar murid Ciam Tai Biat Beng, demikian San Bin melanjutkan, karena kuda tunggangannya adalah kuda pilihan, maka sesudah beberapa pululi kami mengejar, akhirnya kuda kami kewalahan, sebaliknya kuda orang masih berlari secepat terbang, terang kami tidak mampu menyusulnya. Dan bagaimana dengan Nona Cio Selain Lui tiba-tiba? Ya, istrimu agaknya mempunyai pandangan tertentu atas diriku, sahut-sahubin ketawa, sepanjang jalan ia terus bentrok saja denganku, dari kata-katanya, rupanya dia sangat tidak senang aku bisa menjadi saudara angkatmu, sudah tentu hal ini membuat aku merasa bingung, aku adalah engkau angkatmu, urusan ini peduli apa dengan dia, bukan? Diam-diamin Lui tertawa geli oleh cerita San Bin ini, sama sekali tak terduga bahwa sejak malam pengantin di mana dia sering menyebut Ciheng atau engkau angkat pada Cui Hong, tak taunya maksud baiknya berbalik menjadi retunyam. Dan karena tak bisa menyusul musuh, demikian tutur San Bin lagi dengan penasaran sembelari angkat pundak, dia lantas cekcok lagi denganku, dia bilang ingin pulang rumah sendiri dan tak sudi membawaku pergi menemui ayahnya, balikan ia ribut menghendaki aku kembalikan bunga karang itu padanya, seakan-akan bunga karang itu adalah nyawanya saja. Tanpa tertahan In Lui tertawa geli dengan mendekat mulutnya oleh cerita pemuda ini. Tetapi ku tahu bunga karang itu kau berikan padanya sebagai tanda meta, sedang dia memang sangat mencintai kau dengan sungguh-sungguh, pantas dia begitu sayang pada barang tanda meta itu, kata San Bin lagi. Tetapi sekali ini tanda meta itu kau berikan padanya langsung dan bukan pemberianku, ujar In Lui dengan tertawa. Keruan merah muka Cui San Bin oleh seloroh ini. Setan cilik, jangankah sembarang omong, lihat kalau aku tidak merobek mulutmu, omel pemuda itu sambil lulur tangan pura-pura hendak menangkap orang. Tetapi dengan tertawa In Lui menyingkir pergi. Omong yang benar saja, katanya kemudian, karena Nona Chiyo tak mau membawamu pergi menemui Ayah Nfa, lalu Lok Lim Chi itu kau peroleh dari mana? Ya, soalnya memang sangat kebetulan, sahut San Bin, tak lama setelah Nona Chiyo tinggalkan aku sendirian dan selagi melanjutkan perjalanan ke barat, tidak sampai lama aku bertemu dengan Hang Tian Lui Chiyo yang sendiri, ternyata sama sekali ia tidak mengetahui bahwa putrinya pernah berada bersamaku. Agaknya, mereka ayah dan anak menempuh perjalanan sendiri-sendiri, maka tidak bertemu di tengah jalan. Bukankah Chiyo yang jalan bersama keempat saudagar itu tanyain Lui? Ya, memang, sahut San Bin, ia menempuh perjalanan dengan tergesa seperti ada sesuatu urusan penting dan tidak sempat bicara banyak denganku. Ketika aku meminta Lok Lim Chi padanya dan hendak bercerita padanya, siapa tahu ia telah goyang tangan dan berkata, Sudahlah, nama besar Kim Tsu Chechu siapa di jagad ini yang tidak kenal. Jika kalian ingin menangkapnya maka dapat dipastikan kalian adalah orang jahat yang tak terampuni, tidak perlu omong lagi, ambil saja Lok Lim Chi di sini. Aku masih ada urusan penting lain, maaf tak bisa ku tinggal lama di sini. Siow Chechu, nanti kalau urusanmu sudah beres, kelak boleh kau datang lagi ke Hekse Cheng untuk bicara lagi yang lebih jelas, begitulah tanpa bertanya ia terus serahkan Lok Lim Chi padaku dan segera melanjutkan perjalanan dengan keempat saudagar itu. Maka baru Inlui tahu akan duduknya perkara, ia pikir, jika waktu itu Chi Oeng mau tanya dan mengetahui siapa gerangan yang hendak diudak dan ditangkap Chi San Bin, maka soalnya pasti tidak sampai sedemikian jauh hingga banyak menimbulkan salah paham. Sementara itu ia dengar Chi San Bin telah menyambung pula, tempat pertemuan dengan Chi Oeng itu berada di sekitar Beng Liang Kang, di situ adalah daerah pengaruh Natian Secechu, maka sesudah ku serahkan Lok Lim Chi padana Chechu, ku berikan tempo tiga hari padanya untuk menyiarkan Leng Chi itu pada semua kawan Lok Lim. Aku tinggal satu hari di pasang gerahannya untuk menanti kabar, ternyata urusan itu berjalan dengan lancar. Memang dengan nama gabungan Chi Oeng dan ayahku, sampai beberapa gembong Lok Lim yang biasanya merajai suatu daerah. Tersendiri dan selamanya tidak sedih di perintah orang, kini telah sediakan diri pula buat membantu. Maka dapatlah dipastikan, Inmuai Muai, sakit hati keluargamu yang maha besar itu sekali ini pasti akan terbalas. Hi, kenapakah kau? Mengapa kau kelihatan kurang senang? Pertanyaan ini ia ajukan karena terlihat air muka Inlui tiba-tiba berubah menjadi pucat. Lekas gadis ini tenangkan diri dan unjuk muka tertawa. Eh, HM, aku kurang enak badan, tetapi kini sudah baik. Aku sangat senang. Sesudah Lok Lim Chi diteruskan satu persatu oleh kawan kalangan Lok Lim, maka aku tidak perlu banyak urus lagi, kata San Bin. Karena itu aku lantas teringat pada kudamu yang kudapatkan di sini tempoh hari, segera aku balik kembali ke sini untuk mencari kau, berkat kemurahan Tian, betul juga kutemukan kau. Sama sekali Inlui tidak menjawab penuturan orang ini, ia tinggal bungkam saja. Dan selagi Ciu San Bin hendak mengutarakan isi hatinya yang terkandung selama ini, tiba-tiba ia seperti mendengar sesuatu, dengan cepat ia tengkurap ke atas tanah. Apakah ada orang datang lagi? Kenapa aku tidak mendengar tanyain Lui? Orang yang datang ini masih sejauh 7-8 li, sahut San Bin sesudah berdiri kembali. Lalu dengan tenang ia, tutup pintu batu bagian luar itu. Kepandayan Kero mendengarkan dengan mendekam di atas tanah itu adalah kepandayan istimewa bagi cabang atas kaum Lokling, dan juga bergantung pada pensalaman yang luas, meski Inlui pernah belajar juga, tetapi kalau dibandingkan San Bin terang ia masih kalah jauh. Kini perlukah kau tukar pakaian dulu tanya San Bin kemudian dengan tersenyum sambil memandang Inlui sekejap. Memang sejak gadis ini unjuk corak aslinya pada tanhong tempoh hari, ia sudah tukar dandanan sebagai kaum wanita, kini demi diingatkan Ciusan Bin, tanpa terasa mukanya berubah muram, maka dengan kepala menunduk malu ia masuk ke kamar rahasia dan menutup rapat pintu di dalam. Ciusan Bin yang seorang diri ditinggal di luar diam-diam merasa sangsi dan curiga, ia pikir jangan-jangan sebelum gadis mengetahui orang adalah musuh besarnya sudah berhubungan rapat dengan pemuda itu luar batas. Dalam pada itu di kamar rahasianya Inlui sedang membuka rangselnya, tanpa terasa bayangan tanhong yang seperti tertawa itu terkenang pula olehnya, adik cilik, adik cilik, suara panggilan yang menggiurkan itu kembali seperti mendenging di telinganya. Sekenanya Inlui tarik keluar beberapa potong pakaian wanita, tetapi dengan gemas satu persatu di robek-robeknya. Apa yang membuatnya benci? Apa benci pada baju-baju ini? Tidak. Ia sendiri tidak tahu apa yang dia benci. Cuma dengan merobek-robek bajunya itu rasa hatinya yang masgul itu seperti ikut buyar terbawa oleh suara robeknya kain baju ini. Dengan merobek-robek baju itu, sama juga seperti telah merobek dan menghancurkan kenang-kenangannya, sungguh ia berharap dirinya bisa menjadi seorang laki-laki, mungkin akan mengurangi kerisauan hatinya. Begitulah sepotong demi sepotong bajunya itu ia robek, mendadak ia berhenti ketika tangannya memegang sepotong baju berwarna ungu, Ia ingat, pada waktu dia kembali pada corak aslinya, baju yang dia pakai pada malam pertama bukan lain adalah baju ini. Ia ingat pula tatkala mana Tan Hong telah mengunjuk sinar matu yang berlainan dan berulang memuji kecantikannya. In Lui menghela nafas, ia bentang baju itu, ia lihat dan dilihat lagi, apa baju ini harus dirobek juga, tetapi ini adalah baju yang pernah dinikmati dan dipuji Tio Tan Hong. Akhirnya dengan pelahan ia merabakain baju sutra yang halus itu, dengan pelahan pula ia lipat dengan hati-hati dan disimpan kembali. Dalam pada itu di luar kamar rahasia terdengar suara tindakan Ciu San Bin yang lagi mondar-mandir. Tiba-tiba In Lui tersadar, ia ingat San Bin sedang menunggu di luar, jangan aku berbuat linglung lagi di sini, padahal Ciu Toa Ko sudah tak sabar menunggu. Segera ia bongkar buntalannya dan keluarkan seperangkat baju pria, buru-buru ia ganti pakaian terus keluar kembali.